kemarahan supporter Indonesia meledak di seluruh media sosial rupanya hal tersebut dengan cepat sampai ke negeri Jepang sebagian memberi dukungan pada Indonesia sebagian menganggap hal wajar jika bertanding di timur tengah sepertinya supporter sepak bola Jepang sudah sangat paham dengan kebobrokan permainan curang dari negara-negara Arab berikut komentar supporter sepak bola Jepang yang berhasil kita himpun sudah lama saya tidak melihat siulan pluit timur tengah yang melegenda mudah dipahami jika itu adalah wasit oman saya pikir ini memalukan bagi timur tengah kalau pertandingan dimenangkan oleh Indonesia jika Bahrain mencetak gol setelah tambahan waktu 6 menit yaitu di menit ke sembilan pluit Anda akan menjadi olok-olokan ada sesuatu di timur tengah maka kita harus berkonsentrasi sampai pluit berbunyi meskipun bukan pluit timur tengah Jepang juga punya pola terjebak di masa tambahan waktu akibat tragedi Doha Qatar salah satu faktornya adalah Jepang tidak mampu mengulur waktu dengan tidak menguasai bola dan menyerang namun kali ini Indonesia juga tidak mampu mengulur waktu saya pikir kita belajar banyak dari kejadian ini hari ini seorang pekerja praktek dari Indonesia memberitahuku bahwa pluit pertandingan Indonesia VS Bahrain itu aneh lalu saya mengatakan padanya bahwa ini hal yang normal ketika kita tampil di timur tengah mendengar penjelasanku dia lalu terkejut jika pertandingan Indonesia melawan Tiongkok juga seri itu akan menjadi lelucon tetapi jika Indonesia menang maka Indonesia akan mempertahankan diri sebagai kuda hitam Jepang juga pernah menangis di masa lalu saat Jepang kebobolan di masa tambahan waktu berdasarkan hal tersebut Indonesia jangan lengah sampai akhir ketahuilah bahwa ada sesuatu dengan pluit timur tengah kita tidak punya pilihan selain mempelajari ini kita tidak punya pilihan selain menggunakan rasa frustasi ini sebagai bahan bakar untuk menjadi lebih kuat laga melawan Indonesia sepertinya akan menjadi laga yang paling berat sederhananya kita menjadi cukup kuat untuk diganggu oleh siulan pluit timur tengah kabar buruknya kita tidak bisa memperhitungkan seruling timur tengah sebaliknya siulan pluit timur tengah itu aneh semua warga Asia harus protes ketika laga tidak berakhir tepat waktu tidak ada gunanya jika kalian melakukan kesalahan yang telah mengakar seperti diskriminasi dan pengaturan skor sepertinya mulai 2030 Indonesia akan menjadi negara langganan piala dunia itu adalah kesalahan Indonesia karena mereka lengah pada menit-menit akhir Jepang juga menjadi juara karena tidak menyerah hingga akhir kita harus mendekati permainan ini dengan premis bahwa ada seruling timur tengah saya merasa sedikit kasihan pada Indonesia tapi dia tidak bisa menahan diri jadi dia tertekan oleh siulan pluit timur tengah saya pikir poin yang hilang ini akan bergema pada akhirnya kotor sekali tambahan gol penyeimbang di tambahan menit ke sembilan yang seharusnya hanya enam menit saya bersimpati pada Indonesia tapi Jepang juga sangat menderita tapi kalau tim-tim dari timur tengah terus melakukan hal seperti itu kalaupun mereka bisa lolos ke piala dunia itu akan menjadi hal yang memalukan Indonesia begitu bersemangat sehingga wajar jika menang tandang entahlah apakah ini-ini pengalaman pertama mereka dengan pluit timur tengah sudah 20 tahun Jepang mengalaminya di kualifikasi piala dunia Indonesia benar-benar pemula bahkan di piala dunia ada kalanya tambahan waktu lebih lama sekitar 10 menit dari waktu yang disarankan jika lebih dari 3 menit dan tidak ada laser maka poinnya hilang karena kecerobohan sudah aku bilang jangan lengah sampai akhir ini jelas pelanggaran keadilan dan saya merasa kasihan pada Indonesia kemarahan Indonesia meledak di Instagram menurut saya sungguh menakjubkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan hingga menit akhir melawan Bahrain entah negara mana yang akan tergelincir ke posisi 4 masyarakat Indonesia benar-benar kesal dengan penghentian waktu yang konyol itu apa kalian sekarang tahu seperti apa sepak bola timur tengah?